Tiru konsep Google, Raffi Ahmad cerita soal caranya kembangkan rush entertainment Dikutip dari intip celeb lokal Sultan Andara Raffi Ahmad kini telah memiliki banyak usaha Disamping menjadi seorang artis, salah satunya adalah rush entertainment Belum lama ini ia bercerita tentang caranya mengembangkan rush entertainment Yuk mari kita simak ulasannya selengkapnya berikut ini Rush entertainment dimulai berdua dengan Nagita Slavina Raffi Ahmad menjelaskan bahwa pada awal berdirinya rush entertainment Hanya ditangani olehnya dan sang istri Nagita Slavina Semua pekerjaan penting selalu mereka tangani berdua Gue seneng banget dulu itu rush entertainment itu individualisme Dari gue dan Nagita yang akhirnya apa-apa gue, apa-apa gue, apa-apa Nagita Kerjaan ini gue sama gigi ungkap Raffi Ahmad Raffi Ahmad membuat super team Sadar tak bisa hanya berdua Raffi Ahmad mulai mencari beberapa orang untuk membantunya di rush entertainment Ia percaya bahwa kesuksesan bisa ia raih jika berjalan bersama dengan sebuah tim yang hebat Akhirnya tambah lama, memang kita kalau mau menjadi besar Gue selalu percaya gak ada namanya superman yang ada super team Jadi kita harus bisa mendelegasikan sesuatunya kepada orang Karena kalau kita mau besar dan berkembang Gak mungkin kita membelah diri kita menjadi beberapa departemen Jelas Ayah Raffi Ahmad Ide nya tentang menjadi sebuah super team ini ternyata terinspirasi dari film berjudul Avenger Dalam film itu, menurut Raffi, semua superhero bisa menaklukkan lawan yang tangguh sekalipun Nah, gue tuh suka kayak contoh film Avenger Bener tuh, sehebat-hebatnya superhero tuh Kalau cuma sendirian doang, pasti ada KO-nya Tapi kalau kita ketemu kayak Avenger Mengumpulkan tim yang hebat Itu kita tidak akan terkalahkan Akhirnya konsep itu yang gue tumbuhkan di rush entertainment Kata ayah dua orang anak itu Akhirnya kini ia telah memiliki banyak bisnis Semua bisnisnya itu telah memiliki banyak pegawai Karena tambah lama tuh rush entertainment tuh kayak lifestyle, family market, entertainment, and sportainment Gue harus mencari sesuatu hal yang menjadi lifestyle Jadi entertainment, bisa ada sportnya, bisa ada apapun itu, ujarnya Raffi Ahmad meniru konsep Google Bagi Raffi Ahmad, perusahaan besar dunia sekarang memiliki konsep yang berbeda Dengan perusahaan besar zaman dahulu Perusahaan sekarang memiliki sejumlah fasilitas yang tidak ada di perusahaan zaman dulu Karena mungkin perusahaan besar zaman dulu sama zaman sekarang itu beda jauh Kita sebut aja nama misalnya Google Kantornya tuh kayak gak ngantor Ngantornya itu kayak rumah, kayak restoran Jadi itu akhirnya yang diterapkan diras juga Bungkas Raffi Dapatkan update berita pilihan dan breaknya setiap hari dari Alin Oficial Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia